Bisa ceritakan kepada teman-teman di mana dan di semangat pertandingan ini Pertama saya mau menyebut terima kasih pada pangkat saya Setiap mana? Ya kalau di putih begitu Pernahnya sudah menyelesaikan pertandingan hari ini Dan besok saya masih main lagi di terakhir penampilan saya dengan Pembeli Ya untuk evaluasi pertandingan hari ini sih Kita kuncinya ada di set pertama Set pertama itu kan poinnya ketat dan mepet Nah disitu di poin-poin kritis kita lebih tenang Seperti di Malaysia Dan kita juga satu ada poin plusnya kita didukung oleh penonton Buat rumah sendiri pasti mereka juga Apa namanya Kena mentalnya ya di poin-poin kritis Itu sih yang punya evaluasi tadi Di set kedua kita sudah di atas kertas Dan pola permainan kita jalan mereka selalu tertekan Jadi teman-teman ada pertanyaan? Ya silahkan Buat kebudet untuk lagi di terlamin terakhir Sebetulnya sebesar apa sih beban untuk pengen jadi juananya di terlamin terakhir Atau kebudet biasa aja karena kemarin akunnya jarang Udah jarang latihan sama MOWI Atau memang tetap besar? Sebenarnya saya udah seperti saya sering bilang Memang persiapan saya pulang Latihan saya MOWI juga jarang Ya saya berusaha tampil enjoy aja Kasih yang terbaik Karena ini terlamin terakhir saya dengan MOWI Jadi apapun hasilnya Saya udah siap Maksudnya Tapi putih Tuhan Ini maksudnya surprise juga buat saya Saya bisa sampai di final Dan ya itu saya bilang Ya terima kasih buat MOWI juga Dia udah berjuang keras Maksudnya untuk Kasian terbaik Karena ini juga Maksudnya Di akhir karir saya juga Ada lagi Silahkan Besok kan ada acara Paralelaki yang juga akan Yang pada di final Dan kemudian Lacer akan mengawal Cek dulu Apakah Karena besoknya yang akan dilawan adalah fungsi yang benar-benar usah untuk dihalakan. Ya, memang sejujurnya untuk acara ProWell untuk saya sendiri juga memang pertama kali mengucap improvisan, pasti tegang. Dan saya juga harus bersiapkan apa yang harus saya ngomongkan. Cuma mungkin kalau saya nggak main saya lebih tegang. Karena saya main di final, otomatis saya mungkin bisa lebih enjoy karena saya puas bisa di final. Mudah-mudahan besok saya bisa kasihan terbaik. Kalau untuk melawan mereka, saya rasa sih kita sudah sering ketemu, memang terakhir kita kalah. Tapi kita besok berusaha nanti bulus saja, kita enjoy. Memang kita terakhir pertemuan kalah tapi bukan berarti kita terakhir kalah terus kita kalah. Itu maksudnya kita anggap besok 0-0 lagi dan kita coba menerapkan pola permainan. Dan kita diskusikan pelatih dan lain-lain. Kalau untuk mas Owi sendiri nih, besokan terakhir sama Cibu saya sendiri, kira-kira apa yang bakal dikangenin dari sosok Cibu Ted? Dan terus Cibu Ted kan juga terkenal galak nih. Apa momen yang bikin selama ini yang selalu mas Owi lakuin dan itu bisa memancing emosinya Cibu Ted? Maksudnya gimana? Pertanyaan terakhir gimana? Hal apa yang mas Owi lakuin yang bisa memancing emosi Cibu Ted? Dan terus selama berpasangan ini apa pelajaran yang paling penting yang didapat dari... Kalau lo saja kalau mau... Ini pertanyaannya? Ini pertanyaannya banyak banget ya. Yang ga terlupakan sama Cibu Ted yang pasti cara memotivasi Cibu Ted ke saya. Itu mungkin ga bakal terlupain dan itu mungkin ga ada lagi. Terus apalagi tadi pertanyaannya? Jangan bikin Cibu Ted kesel sama saya mungkin apa ya? Ya kalau mainnya lagi jelek mbak, nyangkut terus apa ya? Ya gitu lah mati-matis sendiri gitu. Itu mungkin yang bikin kesel kalau yang wajan. Itu apalagi tadi? Terus pelajaran yang paling penting yang didapatkan? Ya pelajaran bukan semua berkaya. Yang ini juga buat anak misgambil yang lain gitu. Walaupun Cibu Ted mau pensiun seperti ini. Tapi jiwa untuk ga mau kalahnya itu besar sekali gitu. Ambisinya itu besar. Terus apa ya? Pola pikirnya itu gimana caranya menang gitu. Di lapangan ga gampang menyerah gitu. Mungkin itu yang ga dimiliki atlet. Ya mungkin itu yang ga dimiliki... Apa mungkin belum dimiliki lah adik-adiknya yang sekarang gitu. Jadi samping skillnya udah bagus. Dia ga mau kalah gitu di lapangan. Walaupun terakhir-terakhir itu... Sampai detik terakhir ibadahnya. Itu dia ga mau kalah gitu. Kalau detik terakhir masih marah-marah maksudnya. Masih cuma dia pleasure-p pleasure aja dia. Kalau di luar lapangan sendiri gimana nih? Di luar lapangan juga sama. Sebetulnya nanggap saya mungkin ya udah seperti hati sendiri lah. Maksudnya saya kasih masukan walaupun... Ya maksudnya... Bunda ngomongin badminton lagi ngomongin bisnis gitu. Wih kalau lu mau bisnis tuh kayak gini-gini. Kasih bocoran sedikit ya.